PEMBICARA 1 Kedatangan bendera merah putih tersebut disambut oleh 40 orang purna paskibra Kalimantan Timur dan 10 pasang duta budaya yang menggunakan pakaian adat khas Kaltir. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudhian Wahyudi mengatakan, pemindahan bendera pusaka dan teks proklamasi ini merupakan prosesi yang menandakan momentum awal perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Merah putih ini duplikat ya, dipindahkan dari Jakarta ke IKN, ini simbol perpindahan ke daunatan. Jadi di sini merah putih itu kan simbol ke daunatan bendera kita. Yang jika bendera itu tidak ada maka ke daunatan kita ini bisa dinapikan oleh orang lain. Nah jadi perpindahan itu ke sini ini menggabarkan bahwa akan ada pergeseran ya pindahan Ibu Kota pada saatnya. Nah ini membetulnya adalah pada tanggal 17 Agustus tahun ini. Sementara itu penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, kirap bendera pusaka ini menunjukkan kesiapan masyarakat dan daerah Kalimantan Timur sebagai tempat Ibu Kota Negara yang baru. Memang menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menunjukkan kesiapan Kalimantan Timur, memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-9 Ibu Kota Negara. Ya tentunya kedatangan publikat bendera pusaka ini merupakan sejarah bagi Kalimantan Timur. Ini menunjukkan betapa perhatian negara terhadap alim sebagai Ibu Kota Mesantara kita mulai hari ini. Bendera pusaka dan teks proklamasi di bawah rangkaian kirap menuju kawasan IKN yang setelahnya bendera pusaka disarahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden dan ditempatkan di Istana Negara yang baru untuk dikebarkan pada upacara HUD ke-79 RI. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan.